Kabi, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton! Kisah Nabi Idris alai salam di langit keempat. Seribu tahun setelah Nabi Adam wafat, bumi terbagi menjadi empat wilayah besar dan manusia berbicara dalam 72 bahasa. Sungguh luar biasa, anak cucu Nabi Adam telah tersebar ke seluruh penjuru bumi. Pada masa inilah, Nabi Idris hidup. Beliau lahir di kota Manaf, Mesir, dan diangkat sebagai Nabi sekaligus Rasulullah untuk kaum Bani Kobil. Iblis benar-benar menepati sumpahnya untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Sebagian besar manusia telah lupa pada ajaran Nabi Adam. Mereka tidak lagi menyembah Allah SWT dan berganti menyembah kepada api. Menganggap api sebagai dewa yang menjaga mereka. Suatu ketika, Allah memberikan ujian berupa kemarau panjang. Hujan yang tak kunjung turun membuat tanah mengering. Gagal panen terjadi di mana-mana. Hewan ternak juga banyak yang mati karena kekurangan air minum. Aduh, kalau begini terus, aku bisa rugi. Keluh salah satu orang. Sesaat kemudian, orang-orang mulai gaduh dan saling mengeluh. Tidak ada yang bisa mengatasi kesulitan itu. Mari kita berdoa kepada dewa api, meminta perlindungan. Teriak salah satu orang. Ajakan itu pun disambut oleh seluruh warga. Mereka berbondong-bondong menyembah kepada dewa api dan meminta agar segera diturunkan hujan. Wahai dewa, turunkanlah hujan. Pinta para warga. Namun, hujan tidak juga turun, meskipun mereka telah berdoa berkali-kali. Semakin lama, kekeringan semakin parah. Nabi Idris pun mengajak kaumnya untuk berdoa dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Idris. Hujan pun turun dengan lebat, membasahi tanah-tanah yang kering, sungai kembali terisi, pertanian kembali subur, dan tanah kembali menghijau. Sungguh Allah maha besar. Dalam kesehariannya, Nabi Idris selalu berhati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan sangat suka belajar. Allah memberikan karunia ilmu yang sangat luas kepada Nabi Idris. Ini adalah muqsizat yang diberikan kepada Nabi Idris. Beliau menjadi orang pertama yang memahami ilmu tafsir, hukum, serta ilmu astronomi. Subhanallah. Muqsizat berikutnya adalah kemampuan untuk menulis dan membaca. Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Selain itu, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan 30 sohifah atau lembaran kepada Nabi Idris yang berisi petunjuk yang harus disampaikan kepada kaumnya, Bani Kobil, agar mereka bertawabat dan menyembah Allah. Tidak hanya cerdas dan memiliki banyak ilmu, Nabi Idris juga mendapatkan muqsizat menjahit. Beliau sungguh mahir dalam menjahit pakaian. Ketika jahitannya selesai, Nabi Idris akan memberikannya kepada orang yang membutuhkan tanpa meminta bayaran sedikitpun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Dalam satu minggu, Nabi Idris menghabiskan empat hari untuk beribadah kepada Allah dan tiga hari lainnya digunakan untuk berdakwah. Amalan ibadah Nabi Idris yang sangat sulit diikuti oleh orang-orang adalah berpuasa sepanjang hari dan beribadah sepanjang malam. Sifatnya yang sungguh mulia ini menarik perhatian Malaikat Israel. Malaikat Israel berdoa kepada Allah agar diperbolehkan untuk bertemu dengan Nabi Idris. Setelah doanya dikabulkan, Malaikat Israel pun turun ke bumi dalam wujud manusia dan pergi menemui Nabi Idris. Semakin lama, Malaikat Israel semakin kagum dengan sifat-sifat mulia Nabi Idris. Hingga suatu ketika, Nabi Idris mengetahui bahwa sahabatnya itu adalah Malaikat. Nabi Idris menyampaikan keinginannya yang paling dalam kepada Malaikat Israel, yaitu merasakan kematian. Nabi Idris meminta kepada Malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Sungguh permintaan yang berat, Malaikat Israel tidak bisa mengabulkan permintaan itu begitu saja. Karena semua hal yang dilakukannya harus mendapatkan izin dari Allah. Nabi Idris pun memohon kepada Allah untuk mengabulkan keinginannya itu dan Allah mengabulkannya. Ketika Nabi Idris sedang terbaring dalam tidurnya, Malaikat Israel datang dan mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat Nabi Idris meninggal dunia, Malaikat Israel pun memohon kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Subhanallah, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah merasakan sakit yang luar biasa ketika nyawanya dicabut, Nabi Idris pun semakin tekun dalam beribadah. Namun, rasa ingin tahu dalam diri Nabi Idris sungguh besar. Pada kesempatan lainnya, Nabi Idris memohon kepada Malaikat Israel untuk membawanya melihat surga dan neraka. Dan Allah mengabulkan permintaan Nabi Idris ini. Malaikat Israel mengajak Nabi Idris terbang menembus selangit. Ketika sampai di dekat neraka, Nabi Idris melihat penjaga pintu neraka yang begitu menyeramkan. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya, betapa menakutkannya neraka itu. Tempat yang sangat mengerikan, di mana manusia akan mendapatkan siksaan setelah hari kiamat nanti. Nabi Idris pun pingsan karena tidak sanggup menyaksikannya. Setelah itu, Malaikat Israel mengajak Nabi Idris mengunjungi surga. Di sana, Nabi Idris disambut oleh penjaga surga yang rupawan. Nabi Idris hampir saja pingsan lagi ketika melihat surga yang begitu indah. Subhanallah, surga tampak begitu menakjubkan. Mata air di sana sangat jernih. Ada sungai yang mengalirkan susu, madu, dan anggur. Ketika waktunya telah tiba, Malaikat Israel memanggil Nabi Idris untuk mengantar pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris merasa enggan meninggalkan surga yang begitu indah. Beliau pun berdoa kepada Allah untuk diizinkan tinggal di surga selamanya. Allahu Akbar, Allah sungguh mengasihi Nabi Idris. Maka, Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk tinggal di surga. Nabi Idris menjadi Nabi pertama yang diangkat ke surga. Dan kisah ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Ketika Nabi Muhammad mengunjungi neraka dan surga dalam peristiwa Israq Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Nabi Muhammad bertanya kepada Malaikat Jibril yang menemaninya. Dan Malaikat menjawab, Inilah Idris. Nabi Muhammad s.a.w. 25 Nabi dan para sahabat lewat interaktif book, membaca kisah inspirasi muslim lainnya lewat picture book, dan juga belajar sambil bermain. Marvel Asma'ul Husna. Yuk kita belajar mengenal Asma'ul Husna. 99 nama Allah beserta dengan artinya. Pilih menu belajar yang tersedia. Al-Wahman Al-Wahim Al-Malik Al-Qudus Belajar mode tabel Al-Qudir Al-Muqatadir Al-Muqatim Kamu juga bisa bermain untuk menguji kemampuan. Hebat Tebak arti Al-Fobur Pintar Yuk download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.